assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya sedang bersama dengan seorang rumah siswi Hai cilet lu ya semoga ke-kepake ya cantik sih yang sudah punya oh punya satu aja cukup namanya siapa saya lulu Ambarwati dari mana dari Karanganyar Karanganyar ini Karanganyar nya bosok buku apa yang ada apa yang ada di? mana? apa yang ada di? di Karanganyar tepatnya di Jatiyoso Teropo Jatiyoso Karanganyar nanti diserikan Pak Kapolseknya di Jatiyoso nanti betul oke sekarang aktivitasnya apa? aktivitasnya saat ini sebagai mahasiswa di Politeknik sebetulnya nggak? nggak apa-apa ini kita bisa diambil di Politeknik Kesehatan Bakti Mulya oke ini masa pandemi, kuliahnya masih jaring ya? kegiatannya apa selain kuliah? selain kuliah mengelola usaha yang sebenarnya dari SMA sih udah ada itu cuman sempat terkendala karena pandemi ini Pak tapi sekarang mulai bangkit lagi dengan keadaan yang sekarang dulu idenya usahanya itu gimana? sebenarnya tuh dulu tuh kan banyak emang udah tumbuh gitu udah ada produk makaroni gitu kan tapi nggak dari Jawa Tengah gitu terus banyak juga teman-teman yang suka dengan rasa pedas terus saya sendiri pun juga suka dengan rasa pedas terus saya juga pernah beli salah satu produknya dan enak gitu terus saya berpikiran kenapa saya nggak buat produk itu sendiri gitu ya dari situ sih saya belajar-belajar dari Youtube dari masukan orang-orang juga produk pertama habis berapa uangnya? sebenarnya modalnya nggak banyak sih cuman ini bikin sendiri kan? sekitar 150 150 berapa pack waktu itu berapa omsetnya? itu itu dari 150 uang 150 ribu itu sekali produksi waktu itu bisa sampai masih di kisaran 50 50 50 piece oh piece dihargai berapa saat itu? dihargai saat itu karena kita kemasannya kecil masih kecil gitu ya di angka 5 ribu 5 ribu 5 ribu laku berapa? jadi setiap kali sekolah itu kan pasti aku bawa gitu ya paling nggak bawa sekitar satu hari itu hampir 10 10 piece setiap hari di berapa ke sekolah? SMA SMA nggak malu kamu? emang awal-awalnya malu sih cuman teman-teman juga pada ya udahlah kamu bawa jualan jualan aku beli gitu nggak apa-apa guru nggak apa-apa orang tua kerja apa orang tua sih kerja dagang sih di dagang apa bakso Oh bakso sukanya dia terus berarti yang di rumah hanya siapa sama sama mbak aku sama mbak lho orang tua itu dimana di Bogor Oh merantau Oh gitu terus ketika pertama itu 50 tadi ya itu produksi pertama bisa laku berapa produksi pertama itu saya sekali produksi satu minggu sekali gitu produksinya jadi misal satu minggu itu habis baru satu minggu kan ada tujuh hari ya empat hari udah habis 50 piece berarti saya nggak bikin gitu Kenapa kok nggak bikin lagi karena emang-emang-emang udah di apa ya udah direncanain satu minggu cuma satu kali produksi karena emang barengnya sama sekolahan sama sekolah gitu masih banyak bagi tugasnya itu kan masih belum ini sampai sekarang satu itu kan satu minggu kemarin dulu tuh karena satu minggu produksi berapa satu minggu satu kali tetap satu berapa sekitar adalah 100 piece sudah naik tapi enggak seberapa sih Wak memang membatasi atau memang gimana ya membatasi karena mau konsensus kuliahnya dulu ya kalau bisa sih dua-duanya ke ini sih Kenapa enggak hair orang belum ini apa Hai pemasukan income nya tuh belum sebanyak itu buat bayar orang gitu kalau sekarang 101 sekitar isi kebotongan 100 ya dapetnya berapa dapetnya itu itu di ini hitungnya satu satu kali produksi gitu ya Pak ya itu sekitar kisaran Hai dua 200-500 kalau biaya kuliah masih minta orang tua dulu kenapa memutuskan untuk kuliah di perawa keperawanan dulu tuh sebenarnya enggak enggak mau ambil kesehatan ya cuman Hai pas waktu ambil SBM PTN dan UM di Universitas Negeri gitu belum berbeginya enggak keterima gitu itulah dulu sebelumnya ambil di DKV sama fotografi diisi jauh banget ya kayak dari seni ke kesehatan yang disenengi modelingnya atau fotografinya atau desainnya dua-duanya tapi lebih ke lebih ke fotografi sih maksudnya kayak bakat-bakatnya tuh difotografi motretnya berarti apa waktu itu ketika seneng yang hobi itu dulu SMA ya enggak SMK terus apa upahnya waktu itu untuk agar senengnya itu terlalu piaskan dulu pernah ada kayak grup gitu grup jadi isinya tuh ada aku temanku dua itu buat model gitu ya sama temanku yang satu buat semacam kru gitulah terus kita setiap mungkin satu bulan sekali atau tiga bulan sekali itu kita keluar maksudnya kita hunting foto gitu kita hunting foto disitu foto modeling disitu dan ya tapi sekarang udah enggak sih karena bubar ada apa namanya konflik antar Hai yang jadi W diap tidur di 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 mana dulu biasanya dulu di IG di Instagram sudah sampai berapa memang followernya enggak banyak sih cuman enggak sampai 1000 Insidenya Hai trafficnya enggak ini sih jadi itu hanya untuk bener-bener kepuasan sampai akhirnya foto produknya juga di sendiri gimana ceritanya angle nya dan sebagainya gimana kalau foto produk foto produk itu sendiri sih belajar otot didak dari YouTube ya kan banyak banget sekarang dari YouTube belajar kita gratis gitu kan terus baca-baca juga di internet tentang yang angel foto itu ada banyak banget sih ada apa namanya pokoknya ada aku lupa namanya tapi biasanya aku pakai yang berapa ya namanya lupa pokoknya ada dari atas dari depan dan dari bawah itu biasanya ambil yang itu atau enggak kalau biasanya kalau foto produk tuh sekarang tuh mungkin pakai yang fredley itu dari atas gitu jadi posisi produknya tuh kayak tidur gitu terus ditata-tata terus kita fotonya diri atas kalau foto produk tidak pakai apa-apa cuman foto hasil aku gitu maksudnya nggak pakai misalnya kayak lighting dan sebagainya kalau lighting sih pakenya cahaya matahari sih Pak cahaya matahari soalnya itu lebih ekonomis dan emang enak aja hasilnya gitu jadi kalau suatu saat memang hobi itu masih terkendala enggak usah berkecil hati ini contohnya dia tidak punya lighting yang bagus oke saya katakan begini nggak apa-apa tapi dia tetap bisa mengekspresikan dan punya foto yang hasilnya keren ditambah ada properti gitu ya oke kesulitannya apakah misalnya foto kayak itu kesulitannya sih di properti karena di daerah foto cari properti itu susah jadi kita harus ke ke online shop itu mau beli-beli ke online shop gitu tapi kalau di online shop itu kan kita nggak bisa lihat secara barangnya secara langsung gitu kan ya Pak jadi kadang tuh ada rasa keraguan ini bagus nggak sih propertinya kayak gitu sih terus sama ini kadang digangguin sama kucing desikan properti sekalian seharusnya Iya kenapa kok kucing kenapa emangnya kebetulan tuh kucingnya tuh manja banget kayak kadang tuh suka naik ke mejanya gitu ke sampai jatohin jatohin propertinya juga pernah tapi ini kuliah enggak enggak terpengaruh ya enggak support udah bisa kontrol kalau selain IG punya apalagi message nya disebutin enggak bahwa IG nya apa IG ku Amberwati underscore Luru Amberwati underscore Luru atau arti cari arti A-R-T-I gitu terus ada juga yang punya makdes makteratap itu at makdes makteratap itu sebenarnya ada dua jadi yang satu tuh karena lupa Sandi dan susah untuk buat balikinnya jadi aku buat baru lagi gitu Pak baru-baru beberapa hari ini sih baru aja udah nih rasanya akan kita kita lihatin kayak apa jadi disini aku cuma bawa tiga varian rasa sih ini yang pedes asin terus ini yang saya panggang ini ada makaroni ya ini ada namanya namanya ini gimana ceritanya makdes makteratap ini tuh sebenernya kayak kan aku tanya sama temenku ya aku punya produk nih tapi enggak tahu namanya apa terus temenku bilang ini makaroni rasap des gitu kan Allah Allah ya udah makdes makdus makteratap kan itu biasanya kalau orang Jawa gitu kan kalau kaget makdik makdik makteratap gitu kan jadi kamu pengen membuat orang terkejut gitu ya enggak sih sebetulnya cuman kayak banyak di inian aja ini ada yang pedes manis dan panggang sama yang pedes asin kemasannya ini dapetnya gimana gampang dapetnya kemasannya di pasar ada di pasar ada ini kalau aninya labelnya labelnya bikin sendiri cetaknya di fotokopian atau di percetakan sekarang gampang kok ya semuanya gampang pakai HP aja bisa oke nah ini saya udah lihat di sini ini nggak ada enggak ada apa ndek-ndekan nih biasanya kalau gorengnya nggak bagus itu minyaknya masih ke sini gini jadi ini keren dan rasanya sih nanti harus dicoba sendiri Oke coba aja Pak coba ya ini apa nih ini rasa apa yang pedes tapi aku lebih suka yang pedes manis sih ini pedes manis ini pedes manis ini Sampai panggang kok sampai panggang karena sapinya dipanggang nggak digoreng ada sapinya kita coba ya Oke jadi ada dua jadi dulu itu ada dua size gitu yang medium sama yang small yang small itu harganya Duit malin 454-5000 ini gen podcast api.x-2000 tapi ini seminggu pasti laku Wih enggak kalau sekarang nggak enggak nggak pasti habis kenapa karena kendala di ini sih pertama karena emang di tempatku dan kontak-kontak aku tuh bukan orang yang suka jajan gitu ya jadi aku biasanya enggak enggak ini jualannya nggak di sosial media jadi aku titipin-titipin ke toko-toko gitu tapi tetep ada ini sih yang nggak habis gitu ya ada sisa satu dua upayanya gimana dulu untuk menjual enak bisa aja nih si Bapak gimana dulu caranya untuk jualnya gimana dulu sih dulu sih pernah sempat pakai cuman di apa di story WA gitu kayak gitu-gitu sih di story WhatsApp atau enggak di IG gitu-gitu itu doang sih cuman ternyata enggak ini enggak enggak se-penjualannya tuh enggak sebesar itu gitu ditambah lagi sama pandemi sekarang itu kayak susah banget gitu kalau dulu masih bisa offline masnya dibawa ke sekolahan pasti habis gitu bawa pasti habis gitu Cuma sekarang kendalanya karena online ya nggak susah upayanya apa ya jangan nangis upayanya sih ya rencananya sih ya rencananya mau bikin label baru maksudnya ini kan udah label yang lama dari waktu SMA gitu ya terus mau ada lagi buat marketplace marketplace dimasukin ke marketplace kayak Shopee Bukalapak dan lain sebagainya belum terrealisasi sih Kenapa karena kendala eh Hai bahan buat ininya fotonya kalau sedisi model kesulitan gimana modal kesulitan enggak karena emang modalnya tuh minim maksudnya kalau kesulitan ada yang memodali gitu sebetulnya gitu ya salah ngomong nggak maksudnya gini mau pengen naikkan omset enggak gitu misalnya iya pasti dong jualan pasti pengen banget ya namanya naikin omset nah kalau naikin omset punya tujuan nggak prospeknya gimana jadi kira-kira kalau naikin omset segmen pasarnya dapet kira-kira udah dapet hai 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 gimana jokali susah nih susah nih susah nih susah betul-betul berapa sih cuman buat absence buat iklan-iklan lain Pak esen kok esen kan kan di Instagram eh promosi mas orang tua tahu ini gimana orang tuanya gimana ya sebenarnya kayak dulu Oh ya enggak apa-apa gitu enggak apa-apa kalau kamu enggak malu ya enggak apa-apa gitu tapi enggak malu enggak ini jadi cuma baru dimasukkan ke IG yang review sudah ada yang review belum ada kasih dong mereka jadi misalnya produk 50 kasih lah 5-500 review nanti suruh upload baru temen-temen aja sih semuanya ada yang beli gini ya satu atau dua gitu eh tolongin dong buat review di IG cuman gitu sih cuman temen-temen doang tapi cuman kayak reviewnya tuh bukan yang kayak ini tuh ini tuh aku dapet produk kayak gini loh Nah gitu enggak kayak enggak kaya Instagram Instagram cuman cuma temen-temen gitu loh habis ini aku nge-review siap deh makasih wabang bang nah harapannya apa nih kedepan harapannya yang pasti meningkatin offset penjualan dan menjadi yang lebih baik gitu kalau jarak antar rumah sama kuliah jauh kan berapa menit 30 menit ada 30 menit nggak sampai enggak belum-belum kan nanti juga merasa semangat kuat banget ya kan dari dari fotografi sama ke apa ke perawat itu kan jauh terus upayamu gimana untuk bisa sepenuh hati ya mikirnya gini sih semua profesi atau semua semua pekerjaan itu kan baik ya Pak ya tujuannya baik gitu ya diniatin dalam hati ini tuh untuk masa depanku apalagi kan keperawatan gitu keperawatan tuh kayak pasti di masa depan bakal berguna gitu terus yang namanya hobi itu walaupun enggak sekolah walaupun enggak dimasuk ke jurusan sesuai hobi itu pasti bisa kok tanpa sekolah ini aku suka anak muda yang kayak gini nih semangat energi pintar cantik terima kasih dan dia tidak pernah memamerkan apa yang dia miliki tapi temen-temenmu kamu 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 tuh lari enggak virus-virus kayak gini dulu kalau dulu kan fotografi ya Nah sekarang kalau ini gimana kalau sekarang tuh ya sendiri-sendiri sih Pak maksudnya kayak kan belum ada temen yang temenku tuh cuma sedikit jujur temenku tuh cuma sedikit kenapa karena emang bukan orang yang gampang bergaul gitu jadi kayak kaya circle tuh secret circle kutu cuman yang orang-orang itu aja jadi kayak Hai hehehe kasih ngomong-ngomong kayaknya nggak bisa bicara oke nih terakhir nih closingnya harapannya apa Hai harapan sebentar ini dari apa nih sebentar ini namanya apa nih kayak gini nih apa namanya zip clock zip clocknya jadi ada zip clocknya jadi kalau misalnya makan nggak habis tinggal ditutup lagi ya sehingga enggak perempuan kaya semangat lu oke harapannya gimana harapannya buat apa nih buat ini whatever in your heart in your thing sorry Oke to the future harapanku bisa bahagiain orang tua itu nomor satu terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya terus bisa ngembangin usaha dan jadi orang yang lebih baik dan berguna buat bangsa dan negara terima kasih aku speechless saya ingin aku lari ke DCN kenapa pak apa nih masunya oke maksudnya nanti nepes baliki lagi diomong tapi sekali lagi keren jadi kalau seandainya ada kayak lulu ini 10 di Indonesia itu mesti menjadi luar biasa apalagi ada yang kemudian perhatian ayo nak kasih yuk apa entah entah mungkin resource dan sebagainya mungkin tidak ada orang-orang yang mungkin meratap dan menyesali sejujurnya kan see you semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati